Pemirsa lagi-lagi seorang pengasuh anak yang kejam membuat anak majikannya terluka. Bahkan kali ini luka parah. Kejadian ini menimpa seorang selebgram asal Malang, Jawa Timur yang menyebut sang pengasuh menyiksa anaknya selama lebih dari satu jam. Hati-hatilah saat memilih pengasuh untuk buah hati Anda. Peristiwa yang dialami selebgram Agnia Punjabi ini tentu tak diinginkan ibu manapun yang menyayangi anak-anaknya. Nahas bagi Agnia dan tentu putrinya bertemu Indah sang pengasuh anak yang ternyata berwatak kejam. Awal kekejaman Indah terbongkar saat anak Agnia menunjukkan perilaku ketakutan. Agnia dan suaminya pun mulai curiga. Kecurigaan mereka semakin menguat saat Kamis Indah melapor anak Agnia jatuh hingga wajahnya lebam. Namun Agnia dan suaminya tak percaya, terlebih setelah melihat gelagat anak mereka yang selalu ketakutan. Keduanya pun membuka rekaman CCTV di kamar sang anak dan benar saja. Kekejian selama lebih dari satu jam tersaji di hadapan Agnia dan suaminya. Selama itu pula, anak Agnia dipukuli menggunakan tangan, buku, hingga bantal dan disiram dengan minyak gosok. Tak cuma itu, anak Agnia juga dijewer, dicubit, dipukul, dan ditindih. Dari hasil interogasi dan penyidikan oleh penyidik unit PPA, Satreskrim Koresta Malang Kota, ada beberapa tindakan yang dilakukan oleh suster kepada korban. Dengan cara memukul menggunakan buku, ini juga sudah kita amankan, ada beberapa buku yang digunakan, termasuk meniram dengan minyak, gosok salah satu minyak merah, dan juga melakukan memukul dengan bantal. Ini terrekam oleh CCTV, dan CCTV ini juga akan kita sita, akan kita kirim ke lapor digital forensik untuk kita analisis. Agnia sendiri merasa sangat terpukul atas penganiayaan terhadap anak balitanya yang selama ini ternyata tak berdaya melawan kekejaman sang pengasuh. Ia tak menyangka indah yang selama ini bersikap baik dihadapannya, ternyata sangat kejam. Pelaku ini, satu tahun bekerja dengan saya dengan sangat sopan. Sangat sopan. Selama satu tahun ini, ada sedikit banyak hal-hal yang mungkin menurut saya mencurigakan, seperti ada bekas cubitan, cuman saya melihat susternya dengan perangannya yang sangat sopan, jadi saya masih percaya sama susternya. Tapi dibuktikan di hari ini. Dan sebelumnya saya sudah pernah mengalami kejadian yang sama, cuman tidak saya laporkan polisi, saya maafkan. Jadi, untuk kali ini saya tidak bisa, saya memberikan ke pihak yang berwajib. Saya sebagai seorang ibu merasa terpukul. Mungkin beberapa orang banyak yang menyalahkan saya, kenapa harus pakai susternya dan lain-lain, yang tahu kehidupan saya dan hidup kehidupan saya, saya sendiri. Jadi, kebutuhan orang masing-masing berbeda-beda. Dan saya berharap, saya sangat berharap pelaku di jerat hukum sebesar-besarnya. Karena kalau awak media melihat CCTV, itu anak saya disiksa satu jam lebih tanpa ada, ampun, disiksa itu dalam artian anak saya lari ke sana, ke sini, dikejar sampai mampus. Itu anak tiga tahun, tidak ada yang menolong karena pada saat itu kamarnya dikunci, dan itu pada saat sahur semua mbak-mbak saya dibawa sahurnya di basement, jadi tidak ada yang mendengar. Dan untuk menutupi itu semua, sus ini membiarkan anak saya untuk di dalam kamar dikunci, tidak diberi makan mungkin hanya satu kali, satu harian. Saat tertangkap basah oleh sang majikan dan polisi, Indah tidak mau mengaku. Namun saat dikonfrontir dengan bukti CCTV, Indah akhirnya mengaku tapi memberikan alasan bertele-tele. Akhirnya, Indah mengaku bahwa korban saat itu rewel, tak mau diobati karena di bagian tubuh korban ada luka cakar, yang asalnya juga dipertanyakan. Dihawatirkan, Indah sudah menyakiti korban sejak bekerja pada agnia setahun lalu. Hal itu dikuatkan dengan pernyataan orang tua korban bahwa korban memiliki banyak sekali bekas luka, terutama luka bekas cubitan di tubuhnya. Indah kini diancam pasal tindak pidana kekerasan pada anak dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Dari Malang, Jawa Timur, Edy Cahyono, TV One mengabarkan. Terima kasih telah menonton!